Halo Assalamualaikum guys Masih berada di Pasar Tasikideng Ini untuk kalian yang suka menanyakan baju anak Baju anak import yang ada di Pasar Tasikideng Nah ini salah satu pedagang baju anak import ya Di Pasar Tasikideng nih bajunya bagus-bagus guys Bajunya bagus-bagus Kita review dulu ya Kita review lebih dekat nih Baju-baju yang dipajang di toko ini Ini stoknya sebetulnya banyak nih Ini stok baju-bajunya tuh Nah ini yang dipajang nih Ini baju anak-anak ya Ada anak untuk cewek ada anak cowok juga Nah ini rata-rata dia kayak setelan gitu Nah ini kayak setelan-setelan Kayak bahan rajut Ini cantik-cantik ya Pokoknya bagus-bagus Barangnya bagus-bagus Harganya juga terjangkau Harga terjangkau Nanti kita akan tanyakan sama udanya ya Udah yang jualan Nah disitu ada yang levis Ada yang setelan Ya banyak ya nih Tapi rata-rata nih kebanyakan nih setelan-setelan begini nih Tuh ya Ini setelan nih Ya untuk anak mulai dari umur Umur setahun juga ada Sampai umur-umur Anak-anak tanggung juga ada nih Ini lucu nih guys ya Ini lucu nih Ini setelan nih Setelan rok kayak beludru gitu Tuh ya Ini lucu nih ada setelannya nih Tuh ya Tuh ini jadi kayak baju bahan rajut gitu ya Tapi ada beludru-beludru nya Tuh ini rajut juga nih Tuh ya Tuh ini bahan Rajut setelan celana Tuh guys ya Ini bagus-bagus guys Ya di toko ini Bagus-bagus Memang toko ini Dia gak ada Kayak tokonya ya Jadi dia di samping nih Persis di jalan Utama ya Di jalan utama Pas atas si Cideng Yang ini persis banget Di depan toko Aruki Passion Yang sering saya vlog ya Basecamp saya nih Aruki Passion Ya nah ini Ini setelan juga Tuh rata-rata hoodie gitu ya Ada-ada yang Ada yang hoodie Ada yang biasa ya Untuk setelan Bajunya Ini pas banget buat hari-hari Ya buat bocil-bocil ya Buat anak-anak Dan bahannya juga Bahan bagus semua ya Bahan import ya Bahan import tuh Bahan-bahan adem Bahan-bahan yang lembut gitu Ya nih Tuh Ini setelan juga nih Tuh Ini kayak Baju olahraga ya Tuh kayak baju olahraga Nih lucu-lucu banget guys ya Nih Ini untuk anak setahun nih Anak yang baru jalan nih Ya ini bahan rajut ya Tuh Lucu-lucu banget Tuh ada juga dressnya Tuh Ya ini bahan kodora ini Ya Tuh Ini rata-rata mah tuh Ini ya setelan-setelan Setelan-setelan baju Bocil Tuh kayak gini nih Tuh Setelan sama celana Ada yang setelan sama rok Ya Tuh Rata-rata sih sama celana ya Tuh Ini buat baby juga nih Tuh Buat baby Buat baby Udah Udah boleh tanya gak Tanya-tanya Nah ini untuk celana-celana lapisnya Tuh Ini lucu banget nih Lucu banget Tuh 3 in 1 Oh ini 3 in 1 ya Tuh ada jacketnya Ada baju sama celananya Ini harga-harga ini dimulai dari harga berapa sih udah Baju-baju Kenapa? Ada yang berapa? 50 Dimulai dari harga 50 ya Tuh Yang setelan-setelan bayi ya Setelan-setelan bayi ini Buat santai sehari-harian bayi Ini dimulai dari harga 50 ribuan ya Ini barang import guys Bahannya juga Gak usah diragukan lagi ya Ini bahan halus banget Adem banget Buat sehari-hari ini cocok banget Buat baby-baby yang Produksi keringatnya mungkin lebih banyak ya Tuh Ya ini Dimulai harga 50 ribuan ya Nah Kalau setelan-setelan yang agak-agak ini nih Kayak rajutan gini Kena harga berapa udah? Ini seratusan Nah itu harga seratusan Ini sama? Yang ini? Ini Ini lebih murah 90 Oh ini lebih murah 90 Yang ini ya Ini 90 ya Kalau ini karena rajut ya Karena rajut-rajut import Bagus Nah kalau yang lepis-lepis ini Yang celana-celana lepis itu Ada 110 100 Yang macam sih Itu udah setelan ya Nah ini setelan semangat celananya Rata-rata harga 100 ya Yang setelan-setelan gitu ya Paling mahal karena berapa udah? Yang udah-udah tanggung gitu Hah? Ini yang? 125 Ini 125 Ini blazer ya Ada dressnya dalamnya ya Jadi dress Ada blazernya Tuh Jadi ada 2 Ini kena harga berapa yang ini? 125 125 125 Kalau untuk anak tanggung Yang setelan kayak gini Kena berapa? 115 Oh ini 115 Oh ini 3 in 1 ya Jadi ada kaosnya juga dalamnya ya Tuh Ini 3 in 1 Kena 115 15 ribuan Harga-harga paling mahal itu Berarti 125an ya Harga 125an yang blazer itu Itu paling mahal Ini baju import guys Baju import ya Yang ada di Pasar Tasik Cideng Ini ya Salah satu pedagang Baju import yang ada di Pasar Tasik Cideng Memang ini tokonya Ngemper-ngemper gitu ya Di pinggir ya Tapi memang Barangnya bagus-bagus Aku juga pernah beli disini guys Buat bocil Nah ini yang buat sehari-hari ini Buat dipakai tidur juga enak Adem Dipakai jalan kemana-mana juga Ini ada hoodie-nya tuh Tuh Ini cakep nih Tuh ya Tuh Ya ini pajangan-pajangannya Dan ini stok-stoknya tuh Ya Udah bisa melayani pembelian lewat WA? Udah? Bisa Bisa ya Nah Lewat online Udah biasa ngelayani juga ya Ada foto-foto cantik nggak Udah? Insya Allah ada Ada yang ada ya Ada yang ada Atau mungkin nanti real pick ya Foto langsung gitu Kalau barang yang ready Gitu guys ya Oke untuk kalian yang berminat guys ya Untuk baju-baju anak ini Baju anak-anak import Yang ada di Pasar Tasik Cideng Kalian bisa langsung aja datang Ke Pasar Tasik Cideng Ini di Gang Utama nih Gang Utama udah di ujung Belakang persis di depan Toko Aruki Fashion Tuh Nah ini udanya nih Tuh Udahnya Nah Ini tuh Pajangannya ya Nah Kalau kalian yang nggak bisa datang Mau shopping ke Pasar Tasik Cideng Kalian bisa lewat WA Kalian bisa catat nomor WA Berapa udah Sebutin aja 0857 7953 Berapa 7953 7953 0898 0898 0857 7953 0898 Ya itu ya Nomor WA yang kalian bisa hubungi Untuk melakukan order lewat WA Sama Ini ownernya ya Udah ini ya Ya guys ya Oke Terima kasih guys ya Untuk kalian yang sudah menonton Terima kasih banyak ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Terutama untuk kalian yang Selalu nyari baju-baju anak Baju anak Ya ini baju import ya Baju import anak Bisa untuk sehari-hari Bisa untuk kemana-mana Ya Mudah-mudahan Bermanfaat videonya Oke Sampai ketemu lagi dengan saya Di video selanjutnya Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax